Implementasinya Jadi bagaimana pengakuan yang tertuang di dalam Raperda ini Betul-betul bisa dirasakan manfaatnya Pemerintah, masyarakat wajib memberikan dukungan support Nah, bukan kalau apakah itu support melalui fisik Ataupun berupa layanan-layanan prioritas dan lain sebagainya Semua badan usaha, semua perkantoran, apa semuanya Tidak menyamakan Tidak menyamakan layanan kepada disabilitas dengan yang sehat seperti kita Harus berbeda Nah, pasti tidak bisa bersaik kalau disamakan Nah, itu sebenarnya yang mau kita proteksi Saya pastikan jauh lebih baik Jauh lebih luas Jauh lebih dalam Dibandingkan dengan Perda Nomor 10 2011 Tetapi saya tidak pastikan bahwa ini adalah Perda yang paling sempurna Hukum yang buruk bisa menjadi sangat baik Nah, aturan-aturan yang tidak sempurna Bila pemerintah punya niat yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakatnya Khususnya kepada disabilitas Maka itu pasti bisa terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!